Kronologi Terios tabrak mobil patwal di Medan, rusak parah hingga ban terlepas. Kecelakaan lalu lintas yang dialami Daihatsu Terios dengan mobil patroli dan pengawasan di Jalan Juanda, Kota Medan. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Satlantas Polrestabes Medan Kompol Andika Temanta Purba mengatakan, kecelakaan itu terjadi pada Rabu, 26 Juni 2024, pagi, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat itu, personel kami yang mengendarai mobil patwal, mau melintas di Jalan Juanda, dari arah Simpang Waspada menuju Kampung Baru. Yeh kata Andika kepada Kompas.com melalui saluran telepon. Lalu, pengendara mobil Terios, inisial MT, melaju dari arah Polonia menuju Jalan Sisinga Mangaraja. Jadi tabrak samping, itambah dia. Dia menyebutkan, polisi langsung melakukan evakuasi setelah mendapatkan informasi tersebut, meski tidak ada yang terluka akibat kecelakaan itu. Terkait penyebab kecelakaan, ia mengaku masih hendak mendalami keterangan pengendara. Apakah dia berada dalam keadaan mabuk, mengantuk, atau karena hal lainnya? I untuk penyebab masih didalami. Kami masih mengambil keterangan pengendara mobil Terios. Lengkapnya, nanti akan disampaikan, yeh tutup Andika. Sebelumnya diberitakan, video kecelakaan tersebut menyebar di media sosial. Terlihat satu unit mobil Patwal dalam kondisi rusak parah, dan mobil Terios dalam kondisi rusak terutama di bagian depan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!